Polda Metro Jaya menetapkan dua orang tersangka terkait peristiwa pembubaran diskusi forum tanah air di Kemang, Jakarta pada Sabtu kemarin. Di reskrimum Polda Metro Jaya, Kompos Wirasatya Triputra mengatakan pihaknya telah menangkap lima orang yang menjadi pelaku pembubaran diskusi forum tanah air di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dari pemeriksaan, dua orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana perusahaan dan penganiayaan. Berhasil mengamankan sebanyak lima orang dari kelompok yang kemarin melakukan inset ke dalam gedung. Ada pun dari hasil pendalaman tersebut, ada dua orang yang terindikasi melakukan tindak pidana, baik itu pengerusakan maupun penganiayaan terhadap sekuriti daripada Hotel Grand Kemang. Sebelumnya, aksi perusahaan yang dilakukan sekelompok orang terjadi di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Diskusi itu digelar oleh forum tanah air. Saat itu, Masa memaksa masuk dan mencoba mengubarkan diskusi yang diikuti perusahaan fasilitas yang ada di dalam ruangan. Sebelum terjadi aksi perusahaan dan pembubaran acara, di luar gedung juga diwarnai orasi penolakan acara diskusi itu. Saat ini, polisi masih mendalami motif para pelaku yang membarkan paksa forum diskusi yang digelar pada Sabtu kemarin. Salah satu yang akan didalami oleh polisi diantaranya adalah motif politis dibalik aksi pembubaran paksa tersebut. Kita terus akan lakukan investigasi, penyelidikan, motif latar belakang. Kenapa kok ini kelompok ini datang ke sana? Kenapa kok ini dibubarkan? Siapa penggeraknya? Dan tentu akan kita minta pertanggung jawaban atas pelanggaran yang tentu mereka bisa terlibat dalam aksi yang terjadi kemarin. Terima kasih. Terima kasih.